Intro Hai hai hai, balik lagi di Kukiko TV Bukan Kukiko namanya, kalau nggak kasih kamu tips berfaedah Dijamin selain bagus banget hasilnya, bisa menambah skill dan kreativitas kamu Penasaran? Stay tuned! Di tengah mewabahnya pandemi virus corona, memaksa kita untuk stay at home di rumah aja Nah, biar Yorobun nggak bosen di rumah terus, yuk kita buat mini garden dalam sebuah vase kaca Pertama-tama, siapkan vase kaca berbentuk bulat seperti ini Tenang, nggak harus sama kok Di e-commerce online banyak banget menyediakan vase serupa dengan berbagai macam model Kayak gini nih, lucu ya? Dan harganya nggak terlalu mahal kok, cuma Rp30.000-Rp60.000 aja Next, abis itu jangan lupa isiannya Yang kita butuhin batu kolam kecil, charcoal, batu kerikil pasir, media tanam, ditaruh satu persatu membuat sebuah lapisan Fungsi charcoal sendiri untuk tanaman, ialah menjaga kelembapan udara Jadi, meski di dalam ruangan, tanaman dapat hidup karena terjaga kelembapannya Kalau sudah membuat lapisan tanah dan batu tadi, saatnya menghias deh Lagi-lagi nggak sulit kok belanja tanaman, tinggal klik-klik tanaman yang kita inginkan sampai deh Untuk dekorasi mini garden ini, tanaman yang kita pilih ialah kaktus Selain karena kaktus tidak memerlukan banyak air, bentuknya juga gemes banget Terakhir, tinggal dihias deh sesuai kreativitas kamu Kalau Kukiko kali ini menghias dengan tema tea time Kalian juga bisa lho buat mini garden yang lain kayak contoh-contoh ini nih Menarik banget kan informasi DIY mini garden dari Kukiko TV ini? Cocok banget untuk dipraktekin bareng temen, keluarga, atau doi Don't forget to subscribe ya Biar nggak ketinggalan cerita dan informasi seputar update trending dan konten viral Korea lainnya Hanya di Kukiko TV, kumpulan kisah Korea, dalam satu tempat hanya di sini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!